Permulaan Petir Suci, Hancurkan Saat tablet surga dao turun, Ye Chen Feng segera mengendalikan petir suci awal untuk menghadapinya secara langsung. Dengan kekuatan destruktifnya yang tak terbatas, ia membombardir tablet surga dao. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Gemuruh. Raungan gemuruh tak berujung bergema di kehampaan, dan suara menakutkan bergema ke segala arah, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Pengapian Garis Keturunan Naga, Transformasi Naga Sejati Ketika guntur awal-awal melawan penindasan prasasti dao surgawi, Ye Chen Feng menyulut kekuatan garis keturunan naga dan hati naganya, berubah menjadi naga darah tak terkalahkan yang menabrak prasasti dao surgawi dalam bentuknya yang paling kuat. Pada saat itu, cahaya menyilaukan menyinari sembilan langit saat naga sejati Ye Chen Feng berbenturan sengit dengan tablet dao surga. Kata-kata kuno emas gelap di dao tablet menyala satu demi satu, membentuk heaven's might yang menakutkan yang membombardir tubuh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mengeksekusi transformasi naga sejati dan menyerang dengan sekuat tenaga selama lebih dari sepuluh napas. Setelah retakan muncul di tablet dao surga, naga sejatinya hancur. Detik berikutnya, tablet dao surga menghancurkan petir suci permulaan dan dengan kejam membombardir tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan Ye Chen Feng jatuh dari langit ke tingkat ke sembilan tablet dao surga. Feng! Ye Chen Feng menabrak tanah dengan keras, dan setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari tablet dao yang mengandung kekuatan dao surgawi. Ye Chen Feng dengan cepat meminum seluruh botol returning heaven water untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Dia membubung ke langit dan terus menyerang tablet dao surga, ingin menghancurkannya. Alasan mengapa dia ingin menghancurkan tablet dao surga adalah karena dia merasa bahwa tablet dao surga bisa menjadi pintu masuk ke ruang misterius. Dia harus menghancurkannya untuk memasuki ruang misterius dan bersaing dengan Qiangu Kiyu untuk mendapatkan kesempatan besar di dalam. Heavenly Halbert, Pedang Kaisar Surgawi Untuk menghancurkan tablet of heaven dao, Ye Chen Feng memanggil kedua harta dao kelas menengahnya. Dengan Empyrean Swat di satu tangan dan Fangtian Halbert di tangan lainnya, dia dengan ganas menyerang tablet of heaven dao. Saat dia menyerang, dia melepaskan tiga makna dao yang menyatu secara ekstrim. Jiwa pedangnya juga menyatu dengan pedang surga Empyrean dan meningkatkan kekuatan serangan pedang surga Empyrean. Gemuruh Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, ledakan memekatkan telinga terus bergema di sembilan lantai langkah surga. Kekuatan yang kuat terus menyerang batasan spasial dari sembilan lantai. Perlahan, batasan spasial pada sembilan tingkat tangga surga mulai retak. Adegan Ye Chen Feng menghadap tablet dao surgawi secara langsung muncul di penghalang cahaya empat sisi yang kacau. Hebat, akhirnya ada gambar. Aku tidak menunggu dengan sia-sia. Melihat gambar yang diproyeksikan dalam penghalang cahaya, suasana seluruh tribun penonton langsung memanas. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan terus mencari sosok Ye Chen Feng. Segera, mereka menemukan Ye Chen Feng, yang mengacungkan kedua harta daonya dan menyerang dengan sekuat tenaga di bawah prasasti dao surgawi. Dia terus-menerus dimusnahkan oleh badai yang merusak. Pada saat ini, sisik naga darah yang menutupi tubuh Ye Chen Feng rusak parah. Sejumlah besar darah segar mengalir keluar dari tubuhnya yang berdarah. Meski tubuhnya terluka parah, Ye Chen Feng tidak memperlambat serangannya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menyerang dengan sekuat tenaga. Dia terus-menerus menghancurkan kekuatan dao surgawi yang melonjak keluar dari Tablet of Heaven Dao dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Tablet of Heaven Dao. Itu pasti Tablet Surga Dao yang legendaris. Bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang akan lulus ujian pamungkas jika mereka dapat menahan Tablet of Heaven Dao selama empat jam? Mengapa Heian menyerang dengan sekuat tenaga? Mungkinkah dia ingin menghancurkan Tablet of Heaven Dao? Melihat Ye Chen Feng memegang kedua harta daonya dan menyerang Tablet of Heaven Dao dengan sekuat tenaga, para penonton berteriak kaget. Banyak orang sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Sementara Ye Chen Feng menyerang Tablet of Heaven Dao dengan sekuat tenaga, otak pemakan dewa juga dengan cepat menyimpulkan konsep dao surgawi yang terkandung di dalam Tablet of Heaven Dao. Seiring berjalannya waktu, pola dao yang sangat beragam muncul di otak pemakan dewa. Pola dao ini mirip dengan pola dao surgawi. Dao ekstrim hidup dan mati. Merasa bahwa kekuatan dao surgawi yang terkandung dalam Tablet Surga Dao semakin kuat dan kuat, Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, menyimpulkan dao kehidupan dan kematian yang ekstrim. Dia mengubahnya menjadi dao this of life and death dan membombardir Tablet of Heaven Dao yang penuh dengan retakan. Retakan Di bawah serangan keterampilan dao tingkat tertinggi, dao ekstrim kehidupan dan kematian, retakan yang hampir menembus sepertiga dari Tablet of Heaven Dao muncul, menyebabkan seluruh Tablet of Heaven Dao bergetar hebat. Jiwa Pedang Hancurkan Tablet Surga Dao Saat retakan besar muncul, Ye Chen Feng segera mengendalikan jiwa pedang untuk terbang ke celah Tablet Surga Dao. Itu melepaskan ratusan pola dao tipe pedang dan memecahkan Tablet of Heaven Dao dari dalam. Garis keturunan iblis ilahi, nyalakan. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada langkah ini. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan Divine Demon Blutlinnya dan mengeksekusi seni tubuh emas, meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya secara maksimal. Seni Pedang Kaisar Langit Tarian Iblis Surgawi ke segala arah Setelah berubah menjadi tubuh fisik terkuatnya, Ye Chen Feng menggunakan dua harta dao besar dan mengeksekusi keterampilan dao yang kuat. Dia terus menyerang dengan ganas dan bekerja sama dengan jiwa pedang untuk menghancurkan Tablet Surga Dao. Di bawah serangan tanpa henti Ye Chen Feng, semakin banyak retakan muncul di Tablet of Heaven Dao, hampir menutupi seluruh Tablet of Heaven Dao. Heian ini benar-benar jenius. Kekuatan dan fondasi yang mengerikan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Sepertinya dia memiliki peluang besar untuk menghancurkan Tablet Surga Dao dan memasuki makam langit. Satianya, yang bersembunyi di kegelapan, menyaksikan seluruh proses Ye Chen Feng menantang Tablet of Heaven Dao. Dia tidak bisa tidak kagum dengan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng. Ayah, jika Heian memasuki makam langit, menurutmu siapa yang bisa meninggalkan makam langit hidup-hidup? Sabinyun bertanya melalui transmisi suara. Ini. Meskipun kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng lebih unggul dari Qiangu Kiyu, Qiangu Kiyu diduga telah dikenali oleh jiwa ras langit dan dapat meminjam kekuatan eksternal. Karena itu, satianya tidak dapat mengatakan dengan pasti siapa yang akan tertawa terakhir. Namun, di hati satianya, Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu adalah target yang harus dia bunuh. Dia tidak akan membiarkan mereka berdua mengambil harta di makam langit hidup-hidup. Tablet of Heaven Dao, hancurkan untukku. Ye Chen Feng merasakan bahwa semakin banyak retakan muncul di Tablet Dao Surgawi. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan dagingnya rusak parah. Dia menyalakan kidan energi darah yang kuat, dan lengannya meledak dengan kekuatan hampir 140 juta kilogram. Dia dengan cepat menyimpulkan kehendak Dao Surgawi dan menyerang dengan liar dengan dua harta karun Tao di tangannya. Di bawah serangan ganas jiwa pedangnya, sejumlah besar retakan menembus Tablet Surga Dao, dan kata-kata kuno pada harta karun Dao mereduk. Pada akhirnya, Ye Chen Feng, yang telah mendorong serangannya dan niat Dao hingga batasnya, menggunakan semua kemampuannya untuk menghancurkan Tablet Surga Dao. Ledakan Saat Tablet of Heaven Dao hancur, energi Dao Surgawi apokaliptik dilepaskan dari Tablet of Heaven Dao. Itu merobek ruang dan menelan Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam sekejap, kekuatan jiwa pelindung Ye Chen Feng hancur, dan energi mengerikan membombardir tubuhnya, mencoba menghancurkannya. Untungnya, tubuh Ye Chen Feng cukup kuat untuk menahan serangan destruktif yang dilepaskan oleh ledakan Tablet of Heaven Dao. Sementara dia menahan kekuatan destruktif, hampir sepuluh rune Dao Surgawi dicetak pada daging Ye Chen Feng. Surga, Tablet Surga Dao benar-benar hancur olehnya. Apakah orang ini benar-benar manusia? Saat Tablet of Heaven Dao hancur, penonton di tribun menjadi gila. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka ingin tahu apakah Ye Chen Feng terbunuh oleh ledakan Tablet of Heaven Dao. Saat seluruh tribun jatuh ke dalam kekacauan, sebuah lubang hitam muncul di bagian atas tingkat ke sembilan tangga surga. Pintu masuk ke makam surgawi yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun telah muncul. Pada saat berikutnya, bayangan berdarah merobek kehampaan yang pecah seperti pedang suci yang tak terkalahkan dan menghilang ke dalam lubang hitam. 932 Itu sunyi, sunyi, dan dipenuhi dengan aura yang menindas. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ketika Ye Chen Feng memasuki mausolem surgawi yang gelap, dia merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan jiwa di tubuhnya terus-menerus ditekan. Seolah-olah dia tidak bisa berintegrasi ke dunia ini dan tertahan di mana-mana. Ada yang salah dengan hukum tata ruang di sini. Mungkinkah ini reruntuhan ras surgawi? Mungkinkah warisan ras surgawi disembunyikan di sini? Ye Chen Feng menebak rahasia ruang ini ketika dia merasakan energi surgawi yang kuat. Kemungkinan besar ruang ini adalah warisan ras surgawi. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menekan kekuatan jiwanya. Meskipun kekuatan jiwanya ditekan oleh energi surgawi, Ye Chen Feng tidak panik. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia bisa mengatasi sebagian besar bahaya. Selain itu, dia telah mengolah dao surgawi ke lapisan ketiga, dan ada 17 rune dao surgawi di otak dan tubuhnya pemakan dewa. Selama dia menggunakan dao surgawi, dia akan bisa menyingkirkan penindasan ruang ini. Aku ingin tahu di mana Qiangu Kiyu berada. Berpikir bahwa Qiangu Kiyu telah memasuki tempat ini sebelumnya, Ye Chen Feng segera mengirimkan otak pemakan dewa untuk mencari keberadaan Qiangu Kiyu. Jika Qiangu Kiyu memperoleh warisan ras surgawi dan menjadi lebih kuat, itu akan sangat merepotkan baginya. Dao Wall, ada dao wall di depan. Ye Chen Feng tidak berjalan jauh sebelum dia melihat tembok dao mengambang di awan coklat ke abu-abuan. Tubuhnya berkedip, dan dia segera muncul di depan tembok dao. Tembok dao yang berisi hukum langit dan bumi. Menatap tembok dao yang telah menghilang ke dalam awan coklat ke abu-abuan, jiwa Ye Chen Feng yang kuat dapat merasakan bahwa tembok dao ini berisi aturan langit dan bumi yang mendalam. Dia sangat gembira dan ingin melompat ke awan dan melihat menembus tembok dao ini. Uuuuh. Ketika Ye Chen Feng mendekati tembok dao, teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar dari tembok dao. Jiwa coklat ke abu-abuan muncul dari tembok dao, dan menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Manusia, kamu dapat melewati sembilan langkah surgawi untuk mencapai tempat ini, membuktikan bahwa kamu adalah bakat surgawi. Apakah kamu bersedia menjadikanku sebagai tuanmu? Jika kamu mau, aku dapat memberimu beberapa keuntungan, kata jiwa abu-abu dengan nada menggoda. Manfaat, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Aku ingin tahu manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku. Saya dapat membiarkan Anda memahami tablet langit dan bumi dao ini, dan saya bahkan dapat mewariskan warisan seumur hidup saya kepada Anda. Warisan saya berasal dari wilayah surga. Dengan bakat Anda, jika Anda dapat mempelajarinya, Anda akan dapat naik ke wilayah surga di masa depan. Jiwa abu-abu terus menggoda Ye Chen Feng. Baiklah, aku berjanji padamu, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Junior, warisanku terlalu berharga. Untuk mencegahmu mempelajari warisanku dan menyakitiku, pertama-tama aku harus memberi jejak pada jiwamu. Jiwa abu-abu meminta. Tentu saja. Dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak takut siapapun menempatkan jejak jiwa padanya, jadi dia setuju tanpa ragu. Baiklah kalau begitu, jangan melawan sekarang, tunggu aku memberi tanda padamu. Kemudian, aku akan memberimu warisan tertinggi. Melihat Ye Chen Feng sangat kooperatif, suara jiwa abu-abu itu melunak. Ye Chen Feng menganggup dan menutup matanya, membiarkan jiwa abu-abu itu membentuk jejak jiwa yang kuat dan masuk ke lautan jiwa. N. Ada yang tidak beres. Saat jejak jiwa memasuki lautan jiwa, Ye Chen Feng merasa ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa jejak ini tidak ingin mengendalikan jiwanya, tetapi ingin melahap jiwanya. Otak pemakan dewa, makanlah. Merasakan bahaya, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk muncul di laut jiwa, langsung melahap jejak jiwa di laut jiwa. Kamu, apa yang ada di jiwamu? Merasa jejak jiwanya sedang dilahap oleh kekuatan yang tak terbayangkan, jiwa abu-abu mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin menyakitiku? Mata Ye Chen Feng menjadi dingin saat dia melihat jiwa abu-abu itu dengan tatapan tajam. Huff, sebagai ras asing, kamu ingin mendapatkan warisan ras surgaku. Terima saja kematianmu dengan patuh. Jiwa abu-abu mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Cahaya jiwa yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menyimpulkan dao langit dan bumi. Mereka berubah menjadi ratusan pedang ringan dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Dua Ekstrim Dao Kehidupan dan Kematian Saat ratusan pedang cahaya jiwa menyerang, murid Ye Chen Feng segera berkontraksi menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Dia menyimpulkan dao kehidupan dan kematian secara ekstrim, mengubahnya menjadi roda dao kehidupan dan kematian. Dengan kekuatan penghancur yang bisa memusnahkan segalanya, itu meledak ke arah ratusan pedang cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Manusia, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa dengan kekuatanmu, kamu akan mampu menahan seranganku. Melihat bahwa serangannya benar-benar diblokir oleh Ye Chen Feng, jiwa abu-abu itu mengungkapkan ekspresi kaget. Dia terus menggunakan jiwanya untuk menyimpulkan dao langit dan bumi untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, pada saat dia menyerang, kekuatan pusing yang kuat menabrak jiwanya seperti gunung, menyebabkan jiwanya bergetar dan menghasilkan jejak pusing. Jiwa pedang, hancurkan. Sementara reaksi jiwa abu-abu lamban, jiwa pedang menyatu menjadi pedang kaisar surga. Ketajaman yang tak tertandingi menebas ke arah jiwa abu-abu, dan kecakapan pedang yang menakutkan mengejutkan semua orang. Terima kasih. Jiwa abu-abu terbelah menjadi dua dari tengah oleh pedang kaisar langit, yang telah menyatu dengan jiwa pedang. Pada saat berikutnya, buntur suci awal ungu melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan meledak ke arah jiwa abu-abu yang terbelah menjadi dua oleh jiwa pedang. Itu langsung menghancurkan setengah dari tubuh jiwa abu-abu itu. Dengan jiwanya yang terluka parah, separuh jiwa abu-abu yang tersisa segera memasuki prasasti dao langit dan bumi, ingin meminjam kekuatan prasasti dao untuk membunuh Ye Chen Feng. Manusia rendahan, pergilah ke neraka. Jiwa abu-abu yang terluka parah meraung marah. Dia membakar jiwanya dengan segala cara dan mengendalikan langit dan bumi dao stela untuk membunuh Ye Chen Feng. Kamu ingin membunuhku? Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil artefak Saga Tingkat Tertinggi, Anulus Giyok Sembilan Naga, dan menyalurkan kekuatan jiwanya ke Anulus Giyok Sembilan Naga. Mengaum Setelah hampir semua kekuatan jiwa Ye Chen Feng diserap, Nine Dragons jadi Anulus mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi. Seekor naga ganas yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya keluar dari Anulus Giyok Sembilan Naga. Itu seperti celah di kehampaan saat meledak ke langit dan bumi dao stela. Yang paling Langit dan bumi dao stela tidak dapat menahan serangan destruktif dari Anulus Giyok Sembilan Naga. Bagian tengah Prasasti Runtuh Kehebatan naga yang menakutkan menyebar ke seluruh langit dan bumi prasasti dao, langsung membunuh jiwa abu-abu yang bersembunyi di Prasasti Dao. Setelah membunuh jiwa abu-abu, Ye Chen Feng, yang tubuhnya sangat lemah, meminum seteguk air surga yang kembali. Sambil memulihkan kekuatan jiwanya yang hampir habis, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memancarkan kekuatan jiwa yang kuat ke langit dan bumi dao stela yang penuh dengan retakan. Dia ingin memahami niat dao langit dan bumi yang terkandung di dalam Prasasti Dao. Seperti yang diharapkan, Prasasti Dao ini mungkin tampak kuat, tetapi setelah penyempurnaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, niat dao yang terkandung di dalamnya sudah sangat kabur. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan, dia menyadari bahwa pola dao langit dan bumi yang terkandung dalam Prasasti Dao langit dan bumi sangat kabur. Ada banyak pola dao yang bahkan tidak bisa disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras dan pada dasarnya memahami niat dao yang terkandung dalam Prasasti Dao langit dan bumi hingga batasnya. Dia mengolah niat langit dan bumi dao ke tingkat delapan. Setelah menyempurnakan niat dao langit dan bumi, Ye Chen Feng mulai memahami otak pemakan dewa dan tujuh belas pola dao surga yang terukir di dalam tubuhnya. Kesulitan untuk memahami pola dao surgawi jelas jauh lebih tinggi daripada niat dao surgawi. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Setelah hampir lima hari, dia akhirnya memahami tujuh belas pola dao surgawi dan mengolah dao surgawi ke lapisan surgawi kelima. Hu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menutupi tubuhnya dengan energi dao surga untuk menghilangkan batasan mausolem surgawi padanya. Tubuhnya berkedip, dan dia menghilang di tempat. Dia terus terbang menuju mausolem surgawi untuk mencari peluang besar dan keberadaan Kiangu Kiyu. 9.33 Mungkinkah ini makam ras surgawi? Ye Chen Feng terbang mengelilingi mausolem surgawi selama lebih dari 6 jam dan menemukan banyak makam yang dibangun dengan indah. Namun, semua makam ini kosong, dan Ye Chen Feng tidak menemukan apapun saat memasukinya. Uji iklan tanda air. Meski tidak menemukan apapun, Ye Chen Feng masih menemukan banyak informasi berharga di makam tersebut. Melalui informasi ini, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa ruang tempat dia berada adalah tempat pemakaman domain rendah ras surgawi yang maha kuasa. Kiangu Kiyu dibawa ke sini oleh jiwa misterius, dan kemungkinan besar dia ada di sini untuk mewarisi warisan besar. Begitu dia mewarisi warisan di sini, ditambah dengan jiwa misterius, dia pasti akan membahayakan nyawa Ye Chen Feng. Aku harus menemukan Kiangu Kiyu secepat mungkin dan melenyapkannya. Ye Chen Feng mengambil keputusan saat dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menyebar dan mencari keberadaan Kiangu Kiyu. N. Ada sesuatu di makam di depan. Saat dia terbang, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan sesuatu yang salah di makam megah yang tingginya lebih dari 10 meter. Dia mengangkat alisnya dan menjalin sejumlah besar pola pedang dao untuk merobek batasan makam dan masuk. N. Batasan di sini telah dilanggar oleh seseorang sebelumnya. Setelah memasuki makam yang menakutkan, Ye Chen Feng menemukan bahwa batasan di dalam makam tidak lengkap. Sepertinya seseorang telah sampai di sini sebelum dia. Mungkinkah Kiangu Kiyu bersembunyi di sini? Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng menutupi tubuhnya dengan pola dao surga dan mengeluarkan pedang kaisar surga. Dia dengan cepat memasuki kedalaman makam dan menemukan peti mati giyok tergeletak rata di atas pohon kuno. Namun, dia tidak menemukan Kiangu Kiyu. Namun, tutup peti mati giyok telah dibuka oleh seseorang. Ketika Ye Chen Feng semakin dekat, dia menemukan mayat yang memiliki sedikit kekuatan surga dan sudah mulai membusuk. Ini adalah mayat ras surgawi yang maha kuasa. Ye Chen Feng merasakan kekuatan surgawi yang samar di dalam mayat di peti mati batu giyok. Melihat pakaian di tubuhnya, dia menduga mayat di depannya mungkin berasal dari wilayah surga. Namun, menilai dari kondisi daging dan darahnya yang membusuk, energi di dalam tubuhnya tampaknya telah disedot oleh seseorang, dan orang yang telah menyedot semua energi surgawinya kemungkinan besar adalah Kiangu Kiyu. Ye Chen Feng memindai makam itu dengan kekuatan jiwanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dia segera pergi dan terus mencari Kiangu Kiyu. Pada saat yang sama, para ahli Singluo Heavenly City membersihkan sembilan lantai makam surgawi. Dengan satianya dan Lian Sing memimpin, para ahli kota surgawi Singluo benar-benar menutup sembilan lantai mausolem surgawi, menunggu Ye Chen Feng atau Kiangu Kiyu pergi. Huh, sepertinya kota surgawi Singluo bertekad untuk membunuh Heian atau Kiangu Kiyu. Bahkan jika mereka berhasil meninggalkan lantai sembilan mausolem surgawi hidup-hidup, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari tangan kota surgawi Singluo. Bah Jian, yang telah diusir dari lantai sembilan makam surgawi, mendesah pelan saat dia melihat para ahli kota surgawi Singluo yang mengelilingi lantai sembilan mausolem surgawi. Kota surgawi Singluo mungkin ingin merebut kesempatan besar dari mereka. Namun, baik Heian dan Kiangu Kiyu adalah jenius yang tak tertandingi. Mereka tidak akan mudah dibunuh. Mungkin akan ada perubahan situasi. Ketika dia memikirkan Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu, yang sama-sama menyembunyikan rahasia besar, Hualoyu merasa bahwa satianya dan yang lainnya mungkin tidak dapat membunuh mereka. Selain itu, jika mereka berdua berhasil melarikan diri, kota surgawi Singluo kemungkinan besar akan mengalami perubahan besar dalam waktu dekat. Seiring berlalunya hari, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan mencari Kiangu Kiyu selama tiga hari tiga malam. Namun, dia masih tidak bisa menemukan Kiangu Kiyu. Sebaliknya, ia menemukan tiga makam yang berisi mayat para ahli rastian. Namun, mayat para ahli perlombaan tian disedot energi surgawi mereka, jadi Ye Chen Feng tidak berhasil menemukan apapun di kuburan. Setelah menyerap begitu banyak energi surgawi, Kiangu Kiyu harus segera menerobos ke kaisar binatang tempur kelas lima. Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia merasa semakin terancam. Namun, mau solem surgawi terlalu luas, dan Kiangu Kiyu tersembunyi dengan baik. Ye Chen Feng tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. N. Pembatasan Ada pembatasan yang kuat di depan kita. Ye Chen Feng terbang tanpa tujuan saat dia mencari Kiangu Kiyu. Kekuatan jiwanya yang kuat mendeteksi batasan yang kuat di depannya, jadi dia segera terbang. Bak penelan ruang, hancurkan batasannya. Muncul di bawah batasan, Ye Chen Feng tidak membuang waktu untuk mencoba melanggar batasan tersebut. Sebagai gantinya, dia memanggil Space Swallowing Bak dan memerintahkannya untuk melahap batasan tersebut. Setelah menerobos ke kelas delapan Heavenly Beast, kemampuan melahap Bak Space Swallowing telah meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Space Swallowing Bak telah melahap lubang besar dalam batasan tersebut. Setelah melewati lubang di pembatasan, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan aura pedang yang sangat tajam mengunci dirinya, menyebabkan dia merasa tercekik. Ini, ini kekuatan roh pedang. Ada roh pedang di sini. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng sangat tajam, dan dia bisa merasakan bahwa aura pedang yang mengunci dirinya dilepaskan oleh roh pedang yang kuat. Akhirnya, ada sesuatu yang bisa diperoleh. Jika dia bisa menangkap roh pedang di sini dan menggabungkannya ke Pedang Kaisar Surga, Pedang Kaisar Surga mungkin bisa menjadi artefak dao bermutu tinggi, sangat meningkatkan kekuatan serangan Ye Chen Feng. Yang paling, paling. Ye Chen Feng menginjak dahan yang telah layu selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Menghadapi kekuatan pedang yang menakutkan, dia perlahan berjalan ke ruang sunyi ini. Dia melihat seorang pria berjubah putih duduk bersila di bawah pohon tua yang layu. Pria ini berkulit pucat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di sampingnya, ada pedang dao yang dipenuhi retakan dan kristal besar tertanam di dalamnya. Aura pedang yang mengunci dirinya dilepaskan dari pedang dao yang retak ini. Rastian memang ras yang kuat. Orang ini mungkin telah mati selama ratusan ribu tahun, tetapi tubuh fisiknya tidak hancur dan kekuatan surga belum hilang. Ini terlalu menakutkan. Melihat mayat anggota Rastian duduk di bawah pohon kuno, jika bukan karena fakta bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, orang tidak akan dapat mengatakan bahwa dia telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung. Saat Ye Chen Feng perlahan mendekat, pedang dao yang retak yang ditusuk ke tanah mengeluarkan dengungan pedang yang menusuk telinga. Kekuatan roh pedang yang kuat dilepaskan dari pedang dao, menyebabkan riak muncul di udara. Di Tian Sword Spirit, bisakah kamu merasakan tingkat artefak spirit di dao sword itu? Merasa aura pedang yang dilepaskan oleh roh pedang dao semakin kuat, Ye Chen Feng berkomunikasi dengan roh pedang di Tian. Iya, kekuatan roh pedang itu sangat menakutkan dan jauh melampaui milikku. Itu mungkin adalah roh artefak dari artefak dao tingkat tertinggi ketika berada di puncaknya. Namun, setelah ditempa selama bertahun-tahun, roh pedang itu tidak-tidak punya energi untuk memeliharanya dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Sekarang, kekuatannya mungkin telah jatuh ke artefak dao tingkat tinggi. Roh pedang di Tian menjelaskan. Jika kamu memakannya, apakah kamu dapat meningkatkan nilaimu? Ye Chen Feng terus bertanya. Iya, jika saya melahapnya, saya pasti akan dapat meningkatkan nilai saya menjadi artefak dao tingkat tinggi. Roh pedang di Tian berkata dengan pasti. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu melahapnya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat tiga niat dao yang menyatu keluar dari tubuhnya dan melepaskan kekuatan niat dao. Mereka merobek aura pedang menakutkan yang terkunci padanya saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Ketika Ye Chen Feng berada sekitar 10 meter dari mayat anggota rastian, pedang dao yang ditusuk ke tanah ditarik keluar dari tanah. Itu seperti naga panjang yang mengembangkan seni pedang yang dalam dan menyerang Ye Chen Feng dengan aura yang mengejutkan. 934 7 Pedang Penghakiman Pemusnahan Teknik pedang muskil roh pedang mendatanginya. Ye Chen Feng mengambil langkah maju dan menuangkan tiga niat dao yang menyatu dari tubuhnya ke pedang kaisar surga. Dengan tikaman, Sword of Annihilation yang menakutkan merobek kekosongan dan menebas teknik pedang yang muskil. Kedua teknik pedang itu saling bentrok. Seluruh ruang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan penghancur dan wilayah vakum muncul. Sungguh teknik pedang yang muskil. Ye Chen Feng mengerutkan kening ketika dia merasa bahwa teknik pedang yang telah disimpulkan oleh roh pedang sangat mendalam dan telah secara langsung menghancurkan pedang penghancurnya sendiri. Dia telah mengembangkan minat yang kuat pada teknik pedang yang digunakan roh pedang. Manusia, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Hidupmu akan berakhir jika kamu datang ke sini. Pada saat ini, suara tua terdengar dari teknik dao yang rusak. Kamu bicara besar, namun, kamu masih jauh dari mampu membunuhku. Saat dia berbicara, kaisar naga darah muncul di tubuh Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng dan kaisar naga darah bergabung bersama, kekuatannya terus meningkat. Kamu memang jenius umat manusia. Jika aku membunuhmu, menurutku umat manusia akan patah hati. Saat dia berbicara, pedang dao yang penuh dengan retakan mulai bergerak dan berubah menjadi garis-garis pedang yang bersinar. Mereka seperti angin pedang yang terjalin dengan kekuatan dao besar dan melancarkan serangan tajam ke Ye Chen Feng. Teknik Pedang Kaisar Surga Saat teknik pedang roh pedang mendatanginya, Ye Chen Feng terus menyimpulkan niat dao dan mengeksekusi Kaisar Heaven So King Slash. Sinar pedang yang dipenuhi dengan kekuatan kaisar membelah kekosongan menjadi dua dan menebas roh pedang. Ledakan. Saat kedua teknik pedang itu berbenturan, ada semburan sinar pedang yang cemerlang. Setelah itu, Ye Chen Feng terus mengeksekusi teknik pedangnya yang tajam dan bentrok dengan sengit dengan teknik pedang yang telah disimpulkan oleh roh pedang. Itu adalah serangan yang terkonsentrasi. Saat ria dan pedang bertukar ratusan pukulan, roh pedang secara bertahap ditekan oleh teknik pedang muskil Ye Chen Feng. Garis-garis kilau pedang yang dipenuhi dengan kekuatan dao besar terus-menerus merusak tubuh roh pedang, menyebabkan roh pedang berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dengan serangannya ditekan, roh pedang melepaskan jurus pembunuhan pamungkasnya. Dia menurunkan swat daonya secara ekstrim, dan kilau pedang yang dia lepaskan seperti grit dao yang tak terbatas, menghancurkan serangan Ye Chen Feng dengan mudah. Dia akhirnya menggunakan jurus itu lagi. Meskipun jurus pedang yang disimpulkan oleh roh pedang sangat kuat dan menimbulkan ancaman besar bagi Ye Chen Feng, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan jurus ini. Sambil bertahan dengan sekuat tenaga, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lintasan serangan dari gerakan pedang ini dan mencoba menirunya. Boom-boom-boom. Satu orang dan satu pedang bertempur dengan sengit dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Suara pertempuran yang menakutkan menelan semua suara di dunia. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan tanah retak. Kekuatan pedang yang mengerikan merobek pohon kuno yang layu itu, memusnahkannya dalam kehampaan. Namun, jenazah ahli tertinggi Tian Klan yang duduk di bawah pohon kuno tidak terpengaruh sedikitpun. Seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri, mengisolasi serangan pedang yang mengerikan. Sword Spirit, apakah ini yang kamu andalkan untuk membunuhku? Itu hanya begitu-begitu. Ye Chen Feng dengan sengaja memprovokasi roh pedang, membiarkannya melepaskan gerakan pedang yang lebih dalam lagi. Seperti yang diharapkan, roh pedang terus mengubah gerakannya. Gerakan pedang yang dalam membuat Ye Chen Feng tidak mungkin bertahan melawan mereka. Mereka terus-menerus merobek pertahanan kekuatan jiwanya dan menyerang tubuh fisiknya, meninggalkan bekas pedang yang bersilangan di tubuh Ye Chen Feng yang sebanding dengan artefak Dao kelas menengah. Rahasia tubuh emas Saat luka-lukanya terus memburuk, Ye Chen Feng segera menggunakan rahasia tubuh emas, menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya kemasan pertahanan, semakin meningkatkan pertahanan fisiknya dan menahan serangan roh pedang. Mati Saat satu orang dan satu pedang bertukar puluhan ribu jurus, roh pedang tiba-tiba menggunakan jurus yang mengubah sihir menjadi busuk. Dia menikam dengan pedangnya, menembus ruang dan menusuk ke arah tenggorokan Ye Chen Feng dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tusukan roh pedang bisa dikatakan sangat tiba-tiba dan tidak mungkin untuk dilawan. Namun, otak pemakan dewa yang telah menyimpulkan gerakan roh pedang secara akurat menangkap lintasan serangan ini. Ye Chen Feng menginjak pedang dan melintas di udara, menghindari serangan pedang ini. Roh pedang sangat terkejut bahwa Ye Chen Feng telah menghindari serangannya yang dipikirkan dengan matang. Namun, dia tidak memperlambat serangannya dan terus menggunakan jurus pedang untuk menyerang Ye Chen Feng, bertekad untuk membunuhnya. Namun, pertahanan fisik Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Ditambah dengan kecepatannya yang tidak dapat diprediksi, roh pedang tidak dapat membunuh Ye Chen Feng bahkan setelah bertarung sengit selama setengah hari. Seiring waktu berlalu, satu set teknik pedang yang mendalam muncul di otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat. Serangkaian teknik pedang ini mirip dengan gerakan pedang yang digunakan oleh roh pedang. Suara mendesing. Roh pedang mengendalikan pedang yang retak dan menebas. Tanda pedang yang dalam muncul di udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng seperti angsa yang anggun. Menghadapi pedang ini, mata Ye Chen Feng berkilat dengan cahaya dao. Dia menjentikan pergelangan tangannya dan menggunakan gerakan pedang yang sama untuk menghadapi serangan itu. Chi. Kedua jurus pedang itu bertabrakan dan saling memusnahkan satu sama lain. Tidak ada ledakan energi. Itu sangat sepi. Kamu, bagaimana kamu tahu gerakan pedang ini? Merasa bahwa jurus pedang Ye Chen Feng hampir persis sama dengan jurus pedangnya sendiri, bahkan jimatnya pun sangat mirip. Roh pedang menjerit tak percaya. Tidak dapat dipercaya bahwa Ye Chen Feng mampu menahan teknik pedangnya dalam waktu sesingkat itu. Makhluk aneh akan selalu menjadi makhluk aneh. Mereka tidak akan pernah tahu betapa kuatnya manusia. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum bangga dan terus meniru gerakan pedang roh pedang untuk menyerang roh pedang. Setelah satu orang dan satu pedang bertarung sengit selama satu hari satu malam, pemahaman Ye Chen Feng tentang gerakan pedang roh pedang tumbuh semakin dalam. Ketika dia menebas dengan pedangnya, itu berisi grid dao yang tak terbatas dan terus-menerus memecahkan permukaan grid dao. Baiklah, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Ye Chen Feng merasa bahwa tidak banyak yang tersisa baginya untuk belajar dari teknik pedang roh pedang. Guntur suci awal ungu melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Seperti cambuk guntur yang menakutkan, itu menyerang roh pedang dengan kejam, merusaknya melalui pedang. Guntur suci, bagaimana caramu menaklukkan guntur suci dengan kekuatanmu? Roh pedang datang dari wilayah surga dan tahu betapa menakutkannya petir suci itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang kaisar binatang tempur level 3, dapat menaklukkan sejenis guntur suci. Dia secara naluriah merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sementara roh pedang masih sok, Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang untuk bergabung menjadi kaisar pedang langit. Dia menebas pedang dao dan terus melukai roh pedang yang bersembunyi di pedang dao. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, luka roh pedang menjadi semakin serius. Kekuatan gerakan pedang roh pedang terus melemah dan tidak bisa lagi mengancam Ye Chen Feng. Selas mengejutkan surga kaisar. Saat roh pedang benar-benar tertahan, Ye Chen Feng menebas tebasan yang mengejutkan dan langsung memecahkan pedang dao, menyebabkannya jatuh ke tanah. Chaos Divine Wood, tekan. Setelah itu, Ye Chen Feng memanggil caotik Divine Wood dan menggunakannya untuk menekan Wei Suot yang hancur. Itu memperpanjang ribuan sulur untuk menyerang roh senjata di jalan pedang. Di bawah penindasan chaos Divine Wood, roh pedang di pedang dao menjadi semakin lemah dan hampir kehilangan kekuatan serangannya. Roh pedang kaisar langit, melahap. Merasakan bahwa roh pedang di pedang dao hampir kehilangan kemampuan untuk melawan, Ye Chen Feng memanggil roh pedang langit kaisar dengan paksa melahap roh senjata pedang dao. Dan sementara roh pedang langit kaisar melahap roh senjata pedang dao, Ye Chen Feng duduk bersila di tanah dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan gerakan pedang yang mendalam yang tercetak di laut jiwanya. Saat dia menyimpulkan, dia dengan sengaja menggabungkan kekuatan jalan surga ke dalam jurus pedang untuk meningkatkan kekuatan jurus pedang. Dengan berlalunya waktu, Ye Chen Feng menyimpulkan ratusan kali tanpa tidur dan istirahat. Akhirnya, dia menggabungkan jurus pedang dengan kekuatan jalan surga dan mempraktikannya dalam kehampaan. Ketika Ye Chen Feng berlatih, dia menyadari bahwa kekuatan gerakan pedang yang menyatu dengan kekuatan jalan surga melampaui dua tau ekstrim hidup dan mati. Itu juga melampaui teknik dao tingkat tertinggi biasa. Hem, jurus pedang ini akan disebut Heavenly Sword Boundless. Ye Chen Feng sangat puas dengan kekuatan gerakan pedang yang diam-diam dia pelajari dari roh pedang. Dia mengungkapkan senyum tipis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 935. Gemuruh. Suara guntur yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di kehampaan yang jauh, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Ye Chen Feng, yang mengatur napasnya dengan mata terpejam dan menunggu dua roh pedang besar untuk melebur, terbangun. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Mengapa ada guntur? Mungkinkah Kiangu Kiyu sedang mengalami kesengsaraannya? Ye Chen Feng mengangkat alisnya saat memikirkan kemungkinan, dan ekspresinya sedikit berubah. Dengan bakat tak tertandingi Kiangu Kiyu dan fakta bahwa dia telah melahap begitu banyak kekuatan surga, dia pasti akan menarik kesengsaraan surgawi ketika dia menerobos. Jika dia dibiarkan selamat dari kesengsaraan surgawi, kekuatannya akan naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Aku harus menghentikan Kiangu Kiyu untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Ye Chen Feng dengan tegas menyingkirkan kaisar pedang surgawi, pedang dao yang rusak, dan mayat sosok perkasa ras surgawi ke alam kosmos. Dia kemudian membakar garis keturunan Raja Wali Emasnya dan terbang menuju wilayah di mana Kiangu Kiyu sedang mengalami kesengsaraannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Orang yang menyebabkan langit berubah pastilah Kiangu Kiyu. Merasakan kekuatan destruktif dari awan kesusahan, Ye Chen Feng benar-benar yakin bahwa awan kesusahan ini tertarik oleh Kiangu Kiyu, dan dia terus meningkatkan kecepatannya. Ketika Ye Chen Feng mencapai area di mana Kiangu Kiyu sedang mengalami kesengsaraannya, dia menemukan bahwa Kiangu Kiyu sedang duduk bersila di udara. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan surga, dan rambut hitam panjangnya berkibar liar tertiup angin. Dia saat ini sedang diserang oleh kesengsaraan lima elemen besar yang setebal ember air. Kesengsaraan pertama adalah kesengsaraan lima elemen. Seberapa kuat kesengsaraan surgawi Kiangu Kiyu? Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Kiangu Kiyu tidak bergerak seperti batu besar, dia tidak ragu untuk menyerbu ke daerah di mana Kiangu Kiyu sedang mengalami kesengsaraannya. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Itu kamu. Kamu benar-benar datang ke sini. Kiangu Kiyu membuka matanya dan melihat bahwa Ye Chen Feng telah masuk tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Ekspresinya berubah, dan dia menyerang Ye Chen Feng dengan sejumlah besar suar pedang sambil menanggung kesengsaraan surgawi. Kamu melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini, kamu pasti akan mati. Dua dao hidup dan mati. Ye Chen Feng menahan serangan lima elemen kesengsaraan dengan tubuhnya, yang sebanding dengan alat di tengah. Dia melepaskan dao disnya, yang dijiwai dengan delapan puluh pola hidup dan mati dao, menuju Kiangu Kiyu. Dis dao menghancurkan proyeksi pedang Kiangu Kiyu dengan mudah dan terus membombardir tubuhnya. Merusak. Ketika cahaya pedang Kiangu Kiyu dihancurkan oleh dao kehidupan dan kematian ekstrim kembar, Kiangu Kiyu segera meninju. Kekuatan mengerikan dari surga langsung berubah menjadi kepalan besar yang menghancurkan dao kehidupan dan kematian ekstrim kembar seperti meteor, menghalangi gerakan pembunuhan Ye Chen Feng. Sungguh kekuatan surga yang menakutkan. Kiangu Kiyu telah berkembang pesat. Merasakan kekuatan pukulan Kiangu Kiyu, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Hanya dalam beberapa hari, dia merasa bahwa kekuatan Kiangu Kiyu telah meningkat beberapa kali lipat. Jika dia membiarkan Kiangu Kiyu melewati hukuman surgawi, hidupnya pasti akan berada dalam bahaya. Lima niat dao elemental, niat dao hidup dan mati, niat dao langit dan bumi, bunuh. Ye Chen Feng terus-menerus menyimpulkan tiga niat dao, mengubahnya menjadi batu giling niat dao yang menghancurkan kekosongan. Bersama dengan five elemental dao inten yang tak terbatas, itu menabrak Kiangu Kiyu. Ketika Ye Chen Feng melepaskan dao inten Milstone, five elemental tribulation memusnahkannya, menghancurkan tubuhnya dalam kegilaan. Meskipun Ye Chen Feng telah melewati lima kesengsaraan elemen sebelumnya, kesengsaraan lima elemen yang ditarik Kiangu Kiyu ketika dia menerobos kerana kaisar binatang tempur kelas lima bahkan lebih kuat, menyebabkan Ye Chen Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Untungnya, Ye Chen Feng telah mengolah tubuh fisiknya menjadi tubuh roh sejati lapisan ketiga, yang sangat mengurangi kekuatan destruktif dari lima elemen kesengsaraan. Lebih jauh lagi, pemahamannya tentang niat lima elemen dao perlahan-lahan meningkat saat ia menahan serangan lima elemen kesengsaraan. Kiangu Kiyu, kamu pasti akan mati hari ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus menyerang Kiangu Kiyu dengan lima elemen kesengsaraan. Dia bertekad untuk membunuh Kiangu Kiyu dalam hukuman surgawi. Hei Yan, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kiangu Kiyu sangat marah. Sambil melawan lima elemen kesengsaraan, dia mengendalikan niat pedang dao, niat dao angin, dan niat dao hidup dan mati untuk menyerang Ye Chen Feng. Pedang surgawi tanpa batas. Saat Kiangu Kiyu menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng segera memanggil roh pedang dari pedang jalan emulving dan memanggil pedang empirean yang berevolusi. Dia menebas pedang tanpa batas, yang berisi kekuatan surga ke arah Kiangu Kiyu. Piring surgawi. Serangan Ye Chen Feng terlalu mengerikan, menyebabkan Kiangu Kiyu merasakan kematian yang kuat. Dia segera mengendalikan energi surgawi dalam jumlah besar untuk keluar dari tubuhnya, membentuk piring surgawi yang mendistorsi kekosongan dan memblokir pedang surgawi tanpa batas. Setelah serangannya diblokir, Ye Chen Feng mengabaikan kerusakan pada tubuh fisiknya dan terus menyerang Kiangu Kiyu. Keduanya bola balik melalui lima elemen kesengsaraan dengan kecepatan yang sangat cepat dan bertarung sengit dengan sekuat tenaga. Serangan mengerikan mereka terus-menerus memotong lima elemen kesengsaraan, menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi semakin kacau. Lima elemen kesengsaraan membombardir ruang di sekitar mereka selama lebih dari empat jam sebelum berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan mereka berdua yang berlumuran darah dan bertarung dengan sengit. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, Tribulation Cloud yang berputar dengan kecepatan sangat cepat berubah menjadi gelap gulita. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalam Tribulation Cloud dan guntur yang mengerikan bergemuruh, menyebabkan gendang telinga Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu terluka. Ini, mungkinkah ini kesengsaraan seribu petir? Melihat energi petir padat yang muncul di awan kesengsaraan yang gelap gulita, yang tampaknya menyebabkan retakan muncul di kehampaan, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia menduga bahwa kesengsaraan petir kedua Qiangu Kiyu kemungkinan besar adalah kesengsaraan seribu petir yang legendaris. Di bawah Towsan Lightning Tribulation, semuanya akan hancur. Bahkan kaisar binatang tempur kelas lima tidak akan mampu menahannya. Ketika Qiangu Kiyu merasakan kesengsaraan surgawi kedua, ekspresinya juga sedikit berubah. Jika bukan karena campur tangan Ye Chen Feng, dengan kekuatan dan rahasianya, dia akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi. Namun, Ye Chen Feng tidak akan menyerah sampai dia membunuhnya. Selanjutnya, kesengsaraan surgawi keduanya berada di luar imajinasi, jadi Qiangu Kiyu tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari jiwa ras ilahi yang tersembunyi di tubuhnya. Ledakan. Yang kacau bergetar sedikit saat ribuan sambaran petir menerobos awan kesengsaraan yang hitam dan menghancurkannya seperti gunung petir. Begitu gunung petir runtuh, ruang bergetar hebat. Seolah-olah kiamat telah tiba, segala sesuatu di dunia menghilang, hanya menyisakan gunung petir yang luas. Merasakan kekuatan gunung petir, rambut Qiangu Kiyu berdiri tegak. Dia tidak menyangka kesengsaraan surgawi keduanya begitu menakutkan. Dia dengan tegas menyerah untuk menyerang Ye Chen Feng dan fokus untuk membela diri. Saat ini, Ye Chen Feng juga menyerah untuk menyerang Qiangu Kiyu. Dia dengan tegas menyulut garis darah Dewa Iblisnya dan berubah menjadi tubuh Dewa Iblisnya, menggunakan teknik tubuh emas untuk meningkatkan pertahanannya hingga batasnya. Ledakan Gunung petir itu jatuh, menyebabkan seluruh tanah runtuh. Retakan besar dengan cepat menyebar ke segala arah, dan Ye Chen Feng serta Qiangu Kiyu menghilang tanpa jejak. Mengandalkan tubuhnya yang sangat dekat dengan artefak dao bermutu tinggi, Ye Chen Feng menahan serangan destruktif gunung petir itu. Dia menyatukan jiwa pedangnya ke dalam kaisar surga pedang, Qiangu Kiyu, yang batuk seteguk darah. Saat gerakan pembunuhan Ye Chen Feng akan mendarat di Qiangu Kiyu, jiwa misterius yang tersembunyi di dalam tubuh Qiangu Kiyu mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu berkomunikasi dengan kekuatan surga dan membentuk sepiring surga, menghalangi serangan fatal Ye Chen Feng. Kamu akhirnya bergerak. Cahaya ganas melintas di mata Ye Chen Feng saat dia terus menyerang Qiangu Kiyu dengan energi petir yang tak terbatas. Dia bertekad untuk membunuh Qiangu Kiyu untuk mencegah masalah di masa depan. 936 Jiwa, sekering. Ye Chen Feng menyerang ke depan, dan Qiangu Kiyu menyatu dengan jiwa ras ilahi yang tersembunyi di tubuhnya. Kekuatannya langsung meroket, dan dia menggunakan kekuatan surga untuk membombardir Ye Chen Feng. Ledakan. Energi destruktif menyebar ke segala arah, menciptakan sejumlah besar riak yang membombardir tubuh Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu. Ye Chen Feng dan Qiangu Kiyu mengandalkan kekuatan mereka untuk melawan serangan balik yang kuat, dan mereka bertarung dengan sengit melawan Tousan Lightning Tribulation. Gemuruh. Petir tanpa batas melonjak, dan itu seperti domain petir tanpa batas yang terus-menerus membombardir mereka berdua. Meskipun Qiangu Kiyu memiliki harta yang kuat dan meminjam kekuatan jiwa ras ilahi untuk menjadi sangat menakutkan, seribu kesengsaraan petir dan serangan Ye Chen Feng terlalu menakutkan, dan sangat berat baginya untuk memblokirnya. Luka-lukanya terus memburuk. Selain itu, di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, Qiangu Kiyu tidak punya waktu untuk memahami niat dao dari kesusahan surgawi. Bahkan jika dia berhasil mengalahkan Ye Chen Feng dan selamat dari kesengsaraan surgawi, akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun dari kesengsaraan ini. Tuan, saya menginginkan nyawanya. Selama Tuan membantu saya membunuhnya, saya rela menyerahkan segalanya. Ye Chen Feng telah merusak kesempatan besar ini, dan Qiangu Kiyu sangat marah. Dia meraung marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Serahkan padaku. Jiwa Ras Ilahi berkata dengan niat membunuh. Dia mengambil risiko untuk memanggil tubuh Qiangu Kiyu, dan wajah tua muncul. Itu memuntahkan cahaya jiwa yang bahkan lebih menyelaukan daripada bintang-bintang saat membombardir Ye Chen Feng. Petir suci permulaan ungu, hancurkan. Ye Chen Feng tidak mundur dalam menghadapi serangan jiwa Ras Ilahi. Sebagai gantinya, dia menyerang ke depan dan melepaskan petir suci awal ungu, yang berisi kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan cahaya jiwa seperti bintang dan menyerang jiwa Ras Ilahi. Auman, petir suci. Kamu benar-benar menaklukkan sejenis petir suci. Petir jelas merupakan musuh jiwa. Meskipun jiwa Ras Ilahi dapat menahan kesengsaraan seribu petir, itu tidak dapat menahan serangan petir suci awal ungu, dan petir suci awal ungu yang ganas menembus tubuh jiwanya. Pedang surgawi tanpa batas. Jiwa Ras surgawi terluka oleh guntur suci awal ungu. Ye Chen Feng dengan tegas menyatukan jiwa pedangnya ke dalam kaisar pedang langit dan menebas. Cahaya pedang yang terjalin dengan kekuatan dao surgawi menebas. Itu seperti grit dao yang tak terbatas yang tak terbendung karena dengan kejam menebas jiwa Ras surgawi. Di hadapan pedang surgawi tanpa batas Ye Chen Feng, Qiangu Kiyu memiliki kesempatan untuk membantu mempertahankan jiwa anggota Tian Klan, tetapi dia tidak melakukan apa-apa saat dia melihat jiwa anggota Tian Klan diiris oleh pedang surgawi tanpa batas. Setelah itu, dengan raungan yang menyakitkan, jiwa Ras surgawi yang terluka parah diliputi oleh kesengsaraan seribu petir. Qiangu Kiyu tidak hanya tidak menyelamatkan jiwa makhluk surgawi ketika dilahap oleh kesengsaraan seribu petir, tetapi alih-alih membiarkannya melarikan diri ke dalam tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan surga yang menakutkan untuk menghancurkan kesengsaraan seribu petir yang turun dan terbang. Kedalam kekosongan. Qiangu Kiyu, aku tidak tahan lagi. Datang dan selamatkan aku. Jiwa anggota Klantian tidak menyangka bahwa Qiangu Kiyu akan tiba-tiba meninggalkannya pada saat kritis seperti itu, meninggalkannya dalam situasi putus asa seperti itu, dan dia segera menjadi marah saat dia mengeluarkan perintah. Mendengar raungan anggota Klantian, Qiangu Kiyu tetap tidak tergerak saat dia terus merobek kesengsaraan seribu petir dan terbang ke dalam kehampaan. Sialan, Qiangu Kiyu, kamu bajingan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jiwa anggota Klantian, yang penuh dengan lubang karena kesengsaraan seribu petir, meraung marah. Berhentilah berteriak, percuma bahkan jika kau berteriak serak, dia tidak akan menyerah pada kesempatan terbaik untuk lepas dari kendalimu. Ye Chen Feng, yang seluruh tubuhnya merah dan dikelilingi oleh cahaya kemasan defensif, berkata dengan dingin saat dia berjalan mendekat dan melihat jiwa ras surgawi yang hancur yang dibombardir oleh kesengsaraan seribu petir. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Jiwa anggota Tian Klan berkata dengan marah, Junior, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya dan menyelamatkan hidup saya? Selama Anda bersedia menyelamatkan saya, saya dapat memberitahu Anda rahasia terbesar tempat ini dan membantu Anda membunuh Qiangu Kiyu. Kesepakatan. Ye Chen Feng menganggup dan setuju tanpa ragu. Meskipun ketegasan Ye Chen Feng membuat jiwa anggota Tian Klan gelisah, dia tidak bisa ragu karena dia berada dalam situasi putus asa. Dia berkata dengan cemas, karena kamu sudah setuju, jangan menolak. Biarkan aku memasuki laut jiwamu untuk bersembunyi. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan membiarkan jiwa anggota Tian Klan yang terluka parah memasuki laut jiwanya. Saat jiwa anggota Klantian memasuki laut jiwa Ye Chen Feng, otak pemakan dewa muncul dan melahap jiwa anggota Klantian seperti lubang hitam. Saat anggota Klantian meraung marah, otak pemakan dewa melahap jiwanya yang terluka parah. Bahkan Qiangu Kiyu tidak mempercayaimu. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk mengendalikanku? Setelah otak pemakan dewa melahap jiwa anggota Klantian, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan kekuatan mengejutkan meletus dari tubuhnya saat ia merobek kesengsaraan seribu petir dan mendekati Qiangu Kiyu. Dao dan pedang sebagai satu. Saat Ye Chen Feng mendekat, Qiangu Kiyu menyerang dengan sekuat tenaga dengan Flying Snow Swat. Pola pedang Dao dengan cepat bergabung bersama dan melesat ke arah Ye Chen Feng seperti pelangi. Boneka pedang, pertahankan. Kesengsaraan seribu petir terlalu kuat, dan Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwanya, memanggil boneka pedang untuk bertahan melawan gerakan pamungkas Qiangu Kiyu. Ye Chen Feng kemudian memanggil petir suci awal ungu, air surgawi kuno polaritas ganda, dan api kematian. Mereka bergabung bersama untuk membentuk gelombang raksasa yang meraung seperti murka langit saat menabrak Qiangu Kiyu. Piring surgawi. Tangan Qiangu Kiyu membentuk segel, dan energi surgawi dalam jumlah besar membentuk dua lempeng surgawi untuk bertahan melawan murka langit. Namun, ketika dia melawan murka hukuman ilahi dengan seluruh kekuatannya, kesengsaraan seribu petir yang mengerikan menerobos pertahanan tubuhnya dan dengan ganas membombardir tubuhnya, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Dia langsung jatuh ke tanah dari udara. Boneka pedang, bunuh dia dengan sekuat tenaga. Qiangu Kiyu terluka oleh Tousan Lightning Tribulation, dan Ye Chen Feng juga berada di bawah tekanan besar. Luka-lukanya semakin parah, dan dia tidak punya pilihan selain memerintahkan boneka pedang untuk membunuh Qiangu Kiyu. Segel Langit Biru Di ambang kematian, Qiangu Kiyu memaksa dirinya untuk menggunakan kemampuan ilahi yang baru saja dia kuasai. Energi surgawi yang ganas dan kekuatan jiwa meletus dari tubuhnya, dan seolah-olah matahari yang terik muncul di tubuhnya. Kekuatan mengerikan menghancurkan Tousan Lightning Tribulation. Kekuatan yang mengerikan, apakah Qiangu Kiyu menggunakan keahlian suci? Ketika Ye Chen Feng melihat bagaimana Qiangu Kiyu mampu menghancurkan Tousan Lightning Tribulation dengan kemampuan ilahi yang kuat, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, boneka pedang mendekati Qiangu Kiyu dan melancarkan serangan sengit ke tubuhnya. Segel Langit Biru Qiangu Kiyu dengan cepat membentuk segel di hadapan serangan boneka pedang, dan energi surgawi yang melonjak membentuk segel langit biru yang menabrak tubuh boneka pedang. Ledakan Ledakan yang mengerikan mengguncang langit saat badai energi yang sangat mengerikan meledak di depan boneka pedang, dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwanya. Namun, itu tidak dapat melakukan apapun pada tubuhnya. Apa? Qiangu Kiyu terkejut melihat boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokir segel Langit Biru miliknya dan terus menyerangnya. Dia buru-buru mengelak. Namun, kecepatan serangan SWAT Puppet sangat mencengangkan. Ditambah dengan serangan Tau San Lightning Tribulation, luka Qiangu Kiyu terus memburuk. Hei Yan, jika aku tidak mati hari ini, suatu hari aku akan memenggal kepalamu. Cedera Qiangu Kiyu menjadi semakin parah, dan dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Dia meninggalkan ancaman dan mengabaikan luka-lukanya saat dia menggunakan Blue Sky Cell untuk mengisi melalui Tau San Lightning Tribulation dan masuk ke awan Tribulation. Tindakan Qiangu Kiyu sangat berisiko, dan kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematiannya. Namun, dia tidak punya pilihan. Dihadapkan dengan serangan Ye Chen Feng dan boneka pedang, jika dia tidak mengubah tindakannya, kemungkinan besar dia akan mati di sini. 937 Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Qiangu Kiyu memasuki awan kesengsaraan, dia menyalakan energi awan kesengsaraan. Seluruh kekosongan tampaknya terbakar, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Qiangu Kiyu ini memang sebuah karakter. Dia ingin hidup dari ambang kematian, tapi aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Mata Ye Chen Feng berkilat ganas. Dia menyerahkan kaisar pedang langit kepada boneka pedang dan memerintahkannya untuk menyerbu ke awan kesusahan dan membunuh Qiangu Kiyu dengan sekuat tenaga. Ah, kekuatan surga, sempurnakan. Setelah menyerbu ke dalam awan kesusahan merah, tubuh Qiangu Kiyu mulai retak. Dia menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan kekuatan surga yang telah diatelan sebelumnya untuk memperbaiki tubuhnya dan menahan kekuatan destruktif dari awan kesusahan. Saat Qiangu Kiyu berada di ambang kematian, boneka pedang menyerbu dan menyerangnya dengan dua senjata dao, menyerbu lukanya dan menempatkannya dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. Namun, Qiangu Kiyu memiliki banyak kartu truf yang kuat. Ditambah dengan keuntungannya dari makam surgawi, dia mampu melawan boneka pedang dan serangan petir segudang dengan seluruh kekuatannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, energi boneka roh pedang telah benar-benar habis, dan itu diledakkan dari awan kesusahan oleh Qiangu Kiyu, yang seperti dewa iblis, sebelum jatuh ke tanah. Sembilan dragon jadi anulus, bunuh. Saat Qiangu Kiyu menyerang boneka pedang, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat terkunci padanya. Dia menuangkan semua kekuatan jiwanya ke sembilan naga Giok Anulus, merangsang kekuatannya untuk membentuk naga penghancur yang menyerbu ke dalam awan kesusahan yang bergulir. Tidak baik. Qiangu Kiyu tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki harta karun yang dapat menyebabkan ruang runtuh. Ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat mengendalikan tiga fragment harta karun dao untuk memblokir serangan sembilan naga Giok Anulus. Namun, sembilan naga Giok Anulus adalah harta sage tingkat tertinggi. Bahkan jika Ye Chen Feng hanya bisa menggunakan sepersepuluh ribu kekuatannya, itu masih bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh tiga fragment harta karun. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga pecahan harta karun dao hancur, dan naga penghancur yang mengerikan itu terus menyerang ke arah Qiangu Kiyu. Melihat naga penghancur hendak menelan tubuh Qiangu Kiyu, Qiangu Kiyu dengan cepat mengeluarkan kristal putih seukuran kepalan tangan yang mengandung kekuatan menakutkan untuk memblokir naga penghancur itu. Ledakan, kristal putih di tangan Qiangu Kiyu segera hancur setelah dihantam oleh naga penghancur. Kekuatan yang bukan milik dunia ini merembes keluar dari kristal yang hancur, menghancurkan kehampaan, menghancurkan naga penghancur, dan menghancurkan petir di awan kesusahan. Roh Dao, Qiangu Kiyu memiliki roh dao. Merasakan kekuatan yang terpancar dari kristal putih, Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak berharap dia memiliki semangat dao berkualitas tinggi. Mantra surga hijau, sekering. Roh dao dihancurkan oleh naga penghancur, melepaskan energi tak terbatas. Qiangu Kiyu segera mengedarkan seni rahasia langit hijau, yang diwarisinya dari perlombaan langit, untuk memurnikan energi roh dao ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Purple Down Secret Lightning, hancurkan. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa Nine Dragon jadi anulus tidak akan bisa membunuh Qiangu Kiyu. Mengabaikan kondisinya yang melemah, dia terbang ke langit dan memanggil petir suci permulaan ungu untuk menyerang Qiangu Kiyu. Hei Yan, kamu tidak bisa membunuhku. Tunggu saja balas dendamku. Kaisar binatang tempur kelas 5, terobosan. Qiangu Kiyu, yang berada di ambang kematian, meraung tak terkendali. Dia dengan cepat mengedarkan seni rahasia surga hijau dan menyatukan roh dao yang rusak ke dalam tubuhnya, menerobos kemacetan dan menjadi kaisar binatang tempur kelas 5. Setelah terobosan itu, hukuman surgawi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan Qiangu Kiyu yang berlumuran darah yang tubuhnya pulih dengan cepat. Ling Yu, Sue He, Paman Ketiga Fu, bunuh dia. Menggunakan Nine Dragon jadi anulus telah menghabiskan semua kekuatan Jiwa Ye Chen Feng. Dia meminum seteguk besar air pengembalian surga dan memanggil tiga anggota klan ikan roh dari alam semesta. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa Qiangu Kiyu baru saja menerobos dan paling lemah untuk membunuhnya. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, ketiga anggota Spirit Fish Clan segera melompat ke udara dan mengepung Qiangu Kiyu yang berlumuran darah untuk membunuhnya. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kalian bertiga. Meskipun Qiangu Kiyu terluka parah, dia masih menjadi kaisar binatang tempur kelas 5. Ditambah dengan kekuatan roh daonya, dia masih sangat kuat. Strax of Sword Radiance yang diisi dengan Great Path Essence Realm ditebas habis-habisan, terus-menerus menghancurkan serangan ikan spiritual dan dua lainnya, menghancurkan serangan mereka. Cermin Kesana Kuno Ketiganya tidak bisa menghentikan serangan Qiangu Kiyu. Raja pembantaian dengan cepat memanggil Cermin Kesana Kuno dan menggunakan harta karun gu dao untuk menyerang Qiangu Kiyu. Piring Surgawi Dua piring surgawi muncul di telapak tangan Qiangu Kiyu, mendistorsi ruang di sekitar mereka saat mereka menabrak Cermin Kesana Kuno. Kemudian, sejumlah besar prasasti dao berbasis pedang muncul di tubuh Qiangu Kiyu, berubah menjadi sekelompok pedang dao yang padat yang menyerang Raja Pembantaian dan dua lainnya. Mereka merobek serangan dari ketiganya dan menerbangkan Fu Qingshan yang lebih lemah. Petir Suci Awal Ungu Setelah menembus garis pertahanan ketiganya, Qiangu Kiyu yang terluka mencoba melarikan diri. Namun, Ye Chen Feng muncul di udara dan menghalangi jalan Qiangu Kiyu. Dia memanggil Petir Suci Awal Ungu dan menyerang Qiangu Kiyu, memaksanya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Rantai Iblis Surgawi tutup ruangnya. Sementara Qiangu Kiyu menghindar, Ye Chen Feng membentuk lima rantai Iblis Surgawi dan menutup ruang di sekitar Qiangu Kiyu. Merusak. Ruang itu disegel oleh rantai hantu setan Surgawi, dan Qiangu Kiyu melepaskan serangan kekuatan penuh dengan pedang salju terbangnya, merobek rantai dengan sekuat tenaga. Seni kejut. Melihat bahwa Qiangu Kiyu hendak melarikan diri, Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan jiwa dalam pikirannya dan membentuk seni pingsan yang menakutkan. Itu membombardir jiwa Qiangu Kiyu, menyebabkan dia merasa pusing. Petir suci awal ungu, hancurkan. Memanfaatkan kesempatan itu, petir suci awal ungu menghantam tubuh Qiangu Kiyu, menerobos pertahanannya dan membuatnya terbang ribuan meter jauhnya. Tubuhnya yang berlumuran darah hampir tertusuk oleh Holy Lightning of Purple Beginnings. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng segera menggunakan urat of Divine Punishment untuk membunuh Qiangu Kiyu. Seni surga hijau, Cakram Dao Surgawi. Urat of Divine Punishment meraung seperti sungai, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Mengabaikan luka di tubuhnya, Qiangu Kiyu dengan paksa mengedarkan seni surga hijau dan membentuk Cakram Dao Surgawi di tubuhnya. Ledakan. Hukuman murka Tuhan bertabrakan dengan Cakram Dao Surgawi, menciptakan kekuatan penghancur yang membuat Qiangu Kiyu terbang. Cedera Qiangu Kiyu semakin parah, dan dia terus mengedarkan seni langit hijau untuk menekan lukanya. Dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan melarikan diri ke kejauhan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air pengembalian surga dan mengejarnya dengan langkah pedang. Dia bertekad untuk membunuh Qiangu Kiyu. Namun, medan makam Surgawi sangat kompleks. Kekuatan jiwa Qiangu Kiyu terus berubah, dan dia dapat melarikan diri dari pengejaran Ye Chen Feng dan menghilang ke dalam makam Surgawi yang kacau. Mendesah. Aku masih tidak bisa membunuhnya. Ye Chen Feng menghela nafas saat dia melihat Qiangu Kiyu menghilang ke Cakrawala, jejak penyesalan muncul di wajahnya. Karena dia tidak berhasil membunuhnya kali ini, Ye Chen Feng tahu bahwa akan sulit untuk membunuhnya di masa depan. 938 Saudara Cheng Feng, siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ling Yu dan dua lainnya, yang telah dilukai oleh Qiangu Kiyu, datang ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Itu adalah Qiangu Kiyu, salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di Starfield. Dia juga diakui oleh pembangkit tenaga suku langit sebagai seorang jenius yang menakutkan yang mewarisi warisan suku langit, kata Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh. Melalui seni rahasia surga hijau Qiangu Kiyu dan dua kemampuan ilahi ofensif seni rahasia surga hijau, Ye Chen Feng curiga bahwa Qiangu Kiyu telah mewarisi sebagian dari warisan suku langit. Kalau tidak, dia tidak akan begitu menentang surga. Ayo kembali ke alam semesta. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengirim Ling Yu dan yang lainnya kembali ke alam semesta dan datang ke mayat pembangkit tenaga suku langit yang telah mati entah berapa lama. Aku ingin tahu apakah dia memiliki roh Dao. Ye Chen Feng tahu nilai dari roh Dao. Jika dia bisa mendapatkannya dan meminjam kekuatan Dao Spirit, dia akan bisa menembus ke level 4 Combat Beast Emperor Realm. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Qiangu Kiyu. Sayangnya, ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam tubuh pembangkit tenaga suku langit, dia menemukan bahwa tidak ada roh Dao di dalam tubuh. Sebaliknya, ada sejumlah besar energi surgawi yang tersisa di dalam tubuh. Ling Yu, Sue He, Paman Ketiga Fu, mari kita serap energi surgawi di tubuh pembangkit tenaga suku langit selama beberapa hari untuk berkultivasi. Energi surgawi di tubuhnya akan sangat membantu kultivasi kita. Ye Chen Feng tidak ingin mengambil energi surgawi di tubuh pembangkit tenaga suku langit untuk dirinya sendiri. Dia ingin berbagi dengan tiga lainnya. Tidak, saya tidak ingin menyerap energi mayat untuk berkultivasi. Saya ingin berkultivasi sendiri. Ling Yu menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata dengan sangat menentang. Setelah mengatakan itu, ikan roh melemparkan rumput roh tingkat surga yang sangat berharga ke dalam mulutnya dan mengunyahnya seperti kelinci. Itu menelannya ke dalam perutnya dan menemukan tempat yang tenang untuk menyempurnakan rumput roh. Baiklah, kalau begitu kita bertiga akan menyerap energi surgawi di tubuh pembangkit tenaga suku langit untuk diolah. Setelah itu, Ye Chen Feng dan dua lainnya duduk di sekitar mayat sosok perkasa ras celestial. Mereka mengedarkan formula dao mereka masing-masing dan melahap kekuatan surga yang tak terbatas dari ras celestial, meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sementara Ye Chen Feng melahap kekuatan surgawi di mayat ras surgawi, dia masih menyatu dengan pecahan jiwa kecil yang muncul di otak pemakan dewa. Dan pecahan jiwa ini dibentuk oleh otak pemakan dewa yang melahap jiwa klantian. Itu berisi sebagian dari ingatan jiwa ahli tertinggi klantian. Seni langit hijau adalah seni sein tingkat rendah yang telah diwariskan selama puluhan juta tahun. Itu adalah seni jiwa pertama yang bisa dikembangkan oleh para ahli klan surgawi di bawah Dao Sovereign Realm. Itu memiliki tiga keterampilan sein, segel langit biru, cakram dao surgawi, dan tungku surga. Di antara mereka, kekuatan Furnace of Heaven sebanding dengan sein skill tingkat menengah. Itu sangat menakutkan. Jadi Kiangu Kiyu memperoleh seni langit hijau. Setelah mempelajari misteri pembalikan kemampuan ilahi Kiangu Kiyu, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan seni langit hijau dan tiga keterampilan seinnya. Jika dia bisa mempelajarinya, kekuatan serangannya akan sangat meningkat. Namun, ahli tertinggi klantian terluka parah saat dia dimakan oleh Dengan demikian, fragment jiwa yang dihasilkan oleh otak pemakan dewa tidak mengandung nyanyian kultivasi dari seni langit hijau, yang membuat Ye Chen Feng merasa sangat menyesal. Meskipun dia tidak mendapatkan warisan klantian, Ye Chen Feng mengetahui tempat penting dalam fragment jiwa Tebing Darah Penguasa Surgawi. Tebing Darah Penguasa Surgawi adalah rahasia terbesar makam surgawi. Disitulah penguasa surgawi terkuat dari klan surgawi, yang telah melangkah ke alam dao soverein, dimakamkan. Menurut informasi dalam fragment jiwa, Tebing Darah Penguasa Surgawi tidak hanya berisi nyanyian kultivasi lengkap dari seni langit hijau, tetapi juga setetes darah. Setetes Darah Kehidupan Penguasa Surgawi. Tebing Darah Penguasa Surgawi Aku harus bergegas ke Tebing Darah Penguasa Surgawi dan menghentikan Kiangu Kiyu. Jika tidak, setelah Kiangu Kiyu mewarisi warisan klantian dan mendapatkan Darah Penguasa Surgawi, situasinya tidak akan dapat diubah. Ye Chen Feng merasakan parahnya situasi. Dia meminum sejumlah besar air pengembalian surga untuk memulihkan kekuatan jiwanya, lalu meninggalkan alam semesta dan terbang menuju Tebing Darah Penguasa Surgawi dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Kiangu Kiyu, yang telah menyatu dengan Roh Daunnya, melewati hukuman Surgawi, dan menerobos kerana kaisar binatang tempur level 5, tiba di kaki Tebing Darah Setinggi 300 Meter. Tebing Darah Setinggi 300 Meter ini adalah rahasia terbesar makam Surgawi. Itu adalah tempat di mana Penguasa Surgawi klantian dimakamkan. Hei Yan, tunggu saja. Ketika aku mewarisi warisan dan mendapatkan Darah Penguasa Surgawi, itu akan menjadi waktu kematianmu. Kiangu Kiyu menatap Tebing Darah Penguasa Surgawi dengan tatapan ganas di matanya saat dia bersumpah di dalam hatinya. Setelah mengatakan itu, Kiangu Kiyu berlutut di depan Tebing Darah Penguasa Surgawi dan dengan paksa mengedarkan seni langit hijau yang tidak lengkap, melepaskan untayan energi Surgawi ke dalam Tebing Darah Penguasa Surgawi. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Saat Kiangu Kiyu menuangkan energi Surgawi ke Tebing Darah Penguasa Surgawi, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar dari Tebing Darah Penguasa Surgawi. Suara yang menakutkan itu seperti guntur dari sembilan langit, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Junior ini adalah murid Tian Guksiao. Saya telah diperintahkan oleh Tuanku untuk datang ke sini untuk menyambut senior dan mewarisi warisan Tian Klan, kata Kiangu Kiyu dengan hormat. Di mana Tuanmu? Kenapa dia tidak di sini? Suara yang dalam terus bertanya. Tuanku awalnya datang ke makam Surgawi dengan Junior ini, tapi sayangnya, dia dibunuh oleh seorang jenius dari umat manusia. Junior ini hanya bisa melarikan diri dengan nyawannya di bawah perlindungannya. Kiangu Kiyu menambahkan bahan bakar ke api saat dia berbicara, mencelah kejahatan Ye Chen Feng. Apakah Tuanmu memberimu kenang-kenangan? Meskipun Kiangu Kiyu tampaknya setia sepenuh hati kepada kelantian, jiwa penguasa Surgawi di tebing darah penguasa Surgawi masih mengkhawatirkannya. Tuan pernah memberikan roh daonya kepadaku. Namun, roh daonya hancur ketika dia memblokir serangan jenius itu dari umat manusia. Namun, dengan bantuannya, Junior ini pada akhirnya bisa melebur dengan roh daonya, Kiangu Kiyu melanjutkan. Jangan melawan. Biarkan aku memeriksa tubuhmu, perintah jiwa penguasa Surgawi. Iya, Senior. Kiangu Kiyu berlutut di tanah dengan hormat dan menempelkan kepalanya ke granit yang keras. Dia membiarkan kekuatan jiwa yang kuat memasuki tubuhnya dan merasakan kondisinya. Ketika jiwa penguasa Surgawi merasakan rahasia tubuhnya, Kiangu Kiyu sangat gugup. Dia takut jiwa penguasa Surgawi akan merasakan ketidaksetiaannya dan menyerahkannya kekutukan abadi. Kamu gugup, tanya jiwa penguasa Surgawi. Apakah saya bisa mewarisi warisan senior atau tidak akan menentukan apakah saya bisa membalaskan dendam Tuhan saya, jadi saya sedikit gugup. Saya khawatir senior itu tidak akan menyukai saya. Jika itu terjadi, saya tidak akan bisa untuk membunuh musuhku, Kiangu Kiyu menjelaskan dengan cerdik. Iya, Anda memiliki aura Tian Guksiao di tubuh Anda, jadi Anda harus berhubungan dekat dengannya. Anda memang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan klan Surgawi kami. Namun, sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk Anda. Permusuhan jiwa penguasa Surgawi berkurang ketika merasakan aura roh dao Tian Guksiao. Senior, tolong tanyakan. Kiangu Kiyu diam-diam menghela nafas lega dan bertanya. Junior, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda benar-benar ingin mengkhianati umat manusia dan bergabung dengan klan Surgawi kami? Jiwa penguasa Surgawi bertanya dengan serius. Junior ini mau. Kiangu Kiyu Kiyu setuju tanpa ragu untuk mendapatkan warisan tertinggi klan Surgawi. Bagus. Kalau begitu jangan menyerah melawan. Biarkan aku menanamkan tanda jiwa pada jiwamu. Setelah itu, aku akan memberikan warisan tertinggi klan Surgawi kepadamu, perintah jiwa penguasa Surgawi. Iya. Mata Kiangu Kiyu Kiyu berkilat dengan cahaya ganas. Dia berlutut di tanah dan membiarkan jiwa penguasa Surgawi menanamkan tanda jiwa yang kuat di benaknya. Meskipun jejak itu akan memengaruhi Kiangu Kiyu sampai batas tertentu, Kiangu Kiyu Kiyu yang ambisius yakin bahwa dia akan mampu mematahkan jejak itu di benaknya ketika dia naik ke alam Surgawi dan menjadi guru dao. Bagus sekali. Sekarang kamu memenuhi syarat untuk mewarisi warisan klan Surgawi kami. Setelah kamu mewarisi warisan klan Surgawi kami, kamu dapat membalaskan dendam tuanmu. Setelah mencetak tanda jiwa, jiwa penguasa Surgawi benar-benar lega. Kata-kata kecil berwarna merah darah muncul di tebing darah penguasa Surgawi dan membentuk satu set mantra kultivasi misterius. Mantra kultivasi ini adalah mantra lengkap dari seni petapa tingkat rendah, 39. Junior, proses mengasimilasi warisan klan Surgawi akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Jika Anda gagal, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mewarisi warisan klan Surgawi. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air, jiwa guru Surgawi memperingatkan. Jangan khawatir, senior. Aku akan menahan rasa sakit untuk membalaskan dendam tuanku, kata Qiangu Kiyu dengan tegas sambil mengepalkan tinjunya. Bagus. Ini adalah keberuntungan Tian Guqxiao untuk memilikimu sebagai muridnya. Jiwa guru Surgawi benar-benar dibodohi oleh Qiangu Kiyu. Dia mengendalikan karakter kecil di tebing darah dan mengirim mereka ke dalam jiwa Qiangu Kiyu. Proses pencetakan mantra kultivasi sangat menyakitkan. Seolah-olah paku baja ditusuk ke dalam jiwa seseorang. Namun, Qiangu Kiyu yang berlutut tidak mengeluarkan suara. Dia diam-diam menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Jiwa guru Surgawi tidak bisa tidak memandangnya dengan cara baru. Tepat pada saat ini, suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng mengepakan sayap Raja Wali Emasnya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Senior, jenius dari klan manusia itu ada di sini. Aku khawatir dia ingin membunuhku. Ketika Qiangu Kiyu merasakan aura Ye Chen Feng, dia menggertakkan giginya dan mencoba memadukan mantra seni surga hijau. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Kata yang mulia Surgawi dengan sikap tirani. Kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar dari dinding darah dan berubah menjadi seorang pria berjubah ungu emas. Wajahnya setajam pisau, dan matanya yang ungu tua sedalam samudera. Kekuatan jiwanya tidak terbatas seperti samudera. Meskipun tubuh fisiknya telah dihancurkan dan jiwanya telah ditempa selama bertahun-tahun, dia tetaplah seorang guru dao. Auranya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para pembudidaya benua douhun. Selain itu, tebing darah guru surgawi adalah harta karun yang memungkinkan jiwanya tetap utuh selama ratusan ribu tahun. Sungguh aura yang menakutkan, mungkinkah orang ini adalah jiwa guru surgawi yang terkubur di tebing darah guru surgawi? Ye Chen Feng memandangi sosok yang mengesankan di luar tebing darah guru surgawi dengan ekspresi serius. Tampaknya Kiangu Kiyu telah memperoleh pengakuan jiwa penguasa surgawi dan sekarang menerima warisannya. Melihat Kiangu Kiyu, yang berlutut di tanah kesakitan, Ye Chen Feng merasakan parahnya situasi. Dengan kekuatan Kiangu Kiyu dan fakta bahwa dia telah mewarisi warisan ras surgawi, dia akan menjadi ancaman fatal baginya. Junior klan manusia, kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani menghancurkan semangat kepahlawanan klan Tianku dan datang ke sini. Sepertinya kamu harus meninggalkan hidupmu di sini. Perlombaan surgawi Empirean berkata dengan suara yang dalam, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya jiwa melesat seperti bintang jatuh. Itu membelah kekosongan dan dengan kejam menebas ke arah Ye Chen Feng. Langkah Pedang Ye Chen Feng mencium bau bahaya yang kuat ketika dia diserang oleh jiwa Tuhan Surgawi. Dia dengan tegas menggunakan langkah pedangnya untuk menghindari serangan itu. Kecepatanmu tidak lambat, tapi tidak berguna. Jiwa Tuhan Surgawi berkata dengan angkuh. Energi jiwa yang kuat meletus dari tubuhnya dan mengunci seluruh ruang, menutup rute pelarian Ye Chen Feng. Merasa bahwa ruang di sekelilingnya sedang diisolasi oleh jiwa Tuhan Surgawi, Ye Chen Feng segera mengeluarkan Pedang Kaisar Langit. Setelah menyatu dengan roh pedang dari Pedang Dao, Kaisar Pedang Langit mengalami perubahan kualitatif. Kualitasnya meningkat dan menjadi artefak Dao bermutu tinggi, sangat meningkatkan kekuatan serangan Ye Chen Feng. Pedang Surgawi tanpa batas. Memegang Pedang Kaisar Surgawi dengan erat, Ye Chen Feng melakukan gerakan terkuat yang dia ketahui saat ini. Pedang tanpa batas, yang diresapi dengan kekuatan jalan Surgawi, menebas ke arah ruang yang terisolasi, secara paksa membelah retakan terbuka di ruang yang terisolasi. Hem, bagaimana kamu tahu langkah ini? Melihat Ye Chen Feng mengeksekusi Pedang Surgawi tanpa batas, jiwa Dewa Surgawi mengungkapkan ekspresi terkejut. Purple Beginning Sacred Thunder, hancurkan. Ye Chen Feng tidak peduli tentang jiwa Tuhan Surgawi. Dia memanggil Guntur Suci Awal Ungu dan meledakkannya di ruang yang retak. Dia ingin menerobos ruang terbatas dan melarikan diri. Namun, jiwa Tuhan Surgawi terlalu menakutkan. Ruang terbatas yang dia lepaskan energi jiwanya sangat kokoh. Guntur Suci Awal Ungu tidak dapat menembusnya dengan segera. Guntur Suci, sungguh manusia yang menarik. Saat itu, aku tidak cukup beruntung untuk menaklukkan sejenis Guntur Suci. Namun, dengan kekuatanmu, kamu berhasil menaklukkan jenis Guntur Suci yang baru lahir. Sungguh mengejutkan. Namun, petir suci yang baru lahir ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hari ini, kamu pasti akan mati. Saat dia berbicara, sejumlah besar energi jiwa melonjak keluar dari jiwa Tuhan Surgawi dan berubah menjadi tangan jiwa yang besar. Dengan tekanan yang tak tertandingi, itu mencengkeram Ye Chen Feng. Saat tangan jiwa besar itu mencengkeramnya, Ye Chen Feng mengendalikan Guntur Suci Awal Ungu untuk menyerang lagi. Dia meminjam kekuatan petir suci untuk melawan jiwa Tuhan Surgawi. Meskipun petir adalah musuh jiwa, jiwa Tuhan Surgawi terlalu menakutkan. Guntur Suci Awal Ungu tidak dapat segera merobeknya. Ledakan. Tangan jiwa yang besar muncul di kehampaan dan meletus dengan energi jiwa yang melonjak. Itu dengan kejam menghantam tubuh Ye Chen Feng saat dia mengelak menggunakan langkah pedangnya dan mengirimnya terbang. Setelah melukai Ye Chen Feng dengan satu serangan telapak tangan, jiwa Tuhan Surgawi terus mengendalikan tangan jiwa yang besar untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia bertekad untuk membunuhnya dan mengambil takdir dan hartanya yang besar. Kuali Burung Vermilion Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil Kuali Burung Vermilion yang telah berevolusi menjadi harta karun gudau. Dia membangunkan jiwa burung vermilion dan membantingnya ke tangan jiwa besar yang datang padanya. Gemuruh. Kuali Burung Vermilion dan tangan jiwa yang besar bertabrakan. Api tak berujung meletus dan kehampaan bergetar hebat. Tangan jiwa yang besar diblokir oleh vermilion bertsol. Jiwa Tuhan Surgawi meninju tiga kali lagi dan menabrak Kuali Burung Vermilion membuatnya terbang. Murka Hukuman Ilahi Setelah Kuali Burung Vermilion dikirim terbang oleh jiwa Tuhan Surgawi, Ye Chen Feng segera memanggil Guntur Suci Permulaan Ungu, Air Surgawi Kuno Polaritas Ganda, dan Api Surgawi Api Kematian. Segel. Sebelum murka hukuman ilahi dapat meledak, jiwa Tuhan Surgawi mengendalikan energi jiwa untuk menyegel murka hukuman ilahi dan menghancurkannya. Kuat? Jiwa Tuhan Surgawi terlalu kuat. Ye Chen Feng merasakan ketidakberdayaan saat dia menyaksikan murka hukuman ilahi dihancurkan dengan begitu mudah oleh jiwa Tuhan Surgawi. Pada saat ini, Qiangu Kiyu menahan rasa sakit yang luar biasa saat dia mengukir mantra teknik langit hijau ke dalam jiwanya. Hei Yan, ketika kamu terbunuh, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Aku akan melangkahi mayatmu untuk menyelesaikan misiku yang tak tertandingi dan melangkah ke puncak jalan bela diri. Qiangu Kiyu tahu betapa menakutkannya Tuhan Surgawi itu. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng bisa selamat dari serangan jiwa Tuhan Surgawi. Karena itu, dia sangat tertarik dengan rahasia Ye Chen Feng. Seperti yang dia duga, Ye Chen Feng berada dalam situasi berbahaya di dalam ruang tertutup. Dia tidak bisa menahan serangan jiwa Tuhan Surgawi sama sekali. 9 Dragon Jade Anulus Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memanggil Nine Dragons Jade Anulus, artefak sage kelas tertinggi. Dia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke sembilan naga Giyok Anulus, mengendalikannya untuk menyerang jiwa Tuhan Surgawi yang hampir tak tergoyahkan. Ledakan Di bawah serangan naga penghancur, serangan jiwa Tuhan Surgawi hancur. Bahkan ruang yang tersegel pun terkoyak. Sama seperti Ye Chen Feng yang melemah hendak membebaskan diri, jiwa yang mulia Surgawi muncul di celah dalam pembatasan dan terus menyerangnya. Bocah manusia, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memiliki harta karun suci. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jiwa Tuhan Surgawi berkata dengan aura pembunuh. Dia melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng, ingin membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semua yang dimilikinya. 940 Token Ye Chen Feng tidak bersembunyi di cermin semesta setelah menerima serangan fatal dari jiwa Tuhan Surgawi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan token klon yang diberikan kepadanya oleh Daoistua Misterius dan meletakkannya di depannya. Retakan token klon hancur setelah menerima pukulan fatal dari jiwa yang mulia Surgawi. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari token, berubah menjadi seorang Daoistua berjubah kuno. Dia memblokir serangan dari jiwa yang mulia Surgawi. Kamu, ini kamu, kenapa kamu di sini? Jiwa Tuhan Surgawi kehilangan ketenangannya ketika dia melihat Daoistua berdiri di depan Ye Chen Feng. Tubuh Daoistua itu kurus tetapi memberikan kesan gunung. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Suara Daoistua Misterius itu kuno. Namun, saat kita bertemu lagi, kamu hanyalah sisa jiwa dan aku hanyalah tiruan. Luo Shen, apakah kamu bersikeras membuat musuh dari jiwa Tuhan Surgawi? Jiwa Tuhan Surgawi berkata dengan marah dengan tatapan tajam di matanya. Aku tidak ingin menjadikanmu musuh. Namun, kamu ingin menghancurkan ortodoksi ras manusia. Aku tidak punya pilihan selain menyerangmu. Daoistua Misterius itu berkata tanpa emosi. Baik, baik, baik. Jika itu masalahnya, aku akan menghancurkan tiruanmu terlebih dahulu untuk membalas dendam. Jiwa Tuhan Surgawi memandang Daoistua itu dengan kebencian. Beberapa busur jiwa berbentuk bulan sabit terbelah dari tubuhnya dan menembus udara, menyerang Daoistua dengan kecepatan yang mencengangkan. Aku bisa menghancurkan tiruanmu saat itu. Sekarang, aku juga bisa menghancurkan jiwamu. Tangan Daoistua itu bergerak perlahan seperti air yang mengalir. Mereka berubah menjadi diagram Dao Besar yang sangat misterius dan memblokir serangan dari jiwa Tuhan Surgawi. Kemudian, mata keru Taoistua itu terbuka tiba-tiba. Gelombang suara yang terdengar seperti auman naga dan auman harimau keluar dari mulutnya. Itu bergegas menuju jiwa Tuhan Surgawi seperti gelombang pasang. Segel langit biru. Jiwa Tuhan Surgawi dengan cepat membentuk segel. Segel hijau yang terbentuk dari kekuatan surga bertabrakan dengan gelombang suara yang dikeluarkan oleh Daoistua menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Junior, bisakah kamu meminjamkan ku dinding batu giok itu sebentar? Jiwa Tuhan Surgawi terlalu menakutkan. Klon Taoistua tidak berani ceroboh. Dia mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng. Baiklah. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen Feng meminjamkan Nine Dragons jadi anulus, harta ofensif terkuat yang dimilikinya kepada klon Daoistua. Setelah mendapatkan sembilan naga giok anulus, Taoistua dengan lembut mengambil langkah maju. Setelah satu langkah, Taoistua itu secara aneh muncul di depan jiwa Empirean dan meninju dadanya. Pukulan ini tampak normal, tetapi dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu cukup untuk meratakan gunung. Jiwa Dewa Surgawi terus membentuk segel dan bertabrakan dengan kepalan Taoistua. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan, menyebabkan retakan muncul di kehampaan dan memicu gelombang yang mengerikan. Sementara pendeta Daoistua bentrok dengan jiwa Dewa Surgawi, Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan seluruh botol air pengembalian Surgawi untuk memulihkan kekuatan jiwanya, menyesuaikan keadaan pikirannya, dan menggunakan tombaknya untuk menyerang Kiangu Kiyu, yang berada di tengah menerima warisan ras selestial. Hei Yan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Setelah menerima warisan ras Surgawi lengkap, Kiangu Kiyu, yang pada dasarnya mengkonsolidasikan kultivasinya sebagai kaisar binatang tempur kelas 5, meraung dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan pedang salju terbangnya. Garis keturunan Vingot, nyalakan. Mengontrol 9 naga Giyok Anulus untuk menyerang Kiangu Kiyu telah menghabiskan hampir semua energi jiwa Ye Chen Feng. Sekarang, menghadapi Kiangu Kiyu, Ye Chen Feng hanya bisa berubah menjadi fisik iblis dewa dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya menjadi 140 juta. Tombak, yang diresapi dengan niat dao dari 5 elemen, niat dao hidup dan mati, dan niat dao langit dan bumi, hancur seperti gunung menuju pedang salju terbang Kiangu Kiyu. Bang! Ketika dua harta karun tau bertabrakan satu sama lain, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Setelah satu serangan itu, Ye Chen Feng seperti pahlawan yang tak terkalahkan. Dengan tombak di tangannya, dia dengan ganas menabrak Kiangu Kiyu, menekannya dengan kekuatan absolut. Di hadapan tombak mirip gunung Ye Chen Feng, Kiangu Kiyu tidak mengelak. Sebaliknya, dia mendorong kekuatan jiwanya hingga batasnya dan menghadapi serangan itu secara langsung dengan Flying Snow Sword miliknya. Kiangu Kiyu memang menjadi menakutkan setelah mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Saya khawatir saya tidak akan cocok untuknya jika saya hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu bertarung sengit untuk mendapatkan waktu sebatang dupa. Tidak hanya dia tidak dapat menekan Kiangu Kiyu, tetapi dia juga dilawan oleh serangan tak berujung Kiangu Kiyu. Seni kejut. Saat pertempuran semakin sengit dan sengit, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus, membentuk seni pingsan yang menakutkan yang membombardir jiwa Kiangu Kiyu, menyebabkan dan dia merasa pusing. Tarian Iblis Surgawi Sementara reaksi Kiangu Kiyu lamban, Ye Chen Feng dengan cepat menebas dengan tombaknya. Delapan bayangan tombak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya menghancurkan kekosongan menuju Kiangu Kiyu. Tidak baik. Menahan pusing, Kiangu Kiyu dengan cepat mengedarkan seni rahasia surga hijau dan mengumpulkan kekuatan surga di depannya untuk memblokir serangan destruktif dari delapan halbertsado. Bang! Kekuatan langit Kiangu Kiyu hancur, dan tombak seperti gunung menabrak tubuhnya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah mengirim Kiangu Kiyu terbang dengan tombaknya, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Seni Rahasia Surga Hijau, Cakram Dao Surgawi Kiangu Kiyu meraung dengan marah dan mengedarkan seni rahasia surga hijau dengan kecepatan tinggi, membentuk cakram dao surgawi yang menakutkan. Itu memutar kekosongan dan menabrak tombak Ye Chen Feng. Ledakan Tombak Ye Chen Feng menghancurkan cakram dao surgawi, tetapi kekuatan langit dari cakram dao surgawi menghantam tubuh Ye Chen Feng, membuatnya terbang. Darah di tubuhnya bergolak hebat. Bentuk jiwa binatang. Kiangu Kiyu merahung dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Menginjak laut Reading Boots, dia melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Saat dia menyerang, dia juga memanggil boneka iblis, yang sebanding dengan kaisar binatang tempur level 6, untuk menyerang bersama. Boneka pedang telah menghabiskan energinya di 10 ribu lapisan awan kesengsaraan, jadi Ye Chen Feng hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan melawan serangan Kiangu Kiyu dan boneka iblis. Saat serangan mereka menjadi semakin ganas, serangan Ye Chen Feng secara bertahap ditekan. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, dia akan terluka parah oleh Kiangu Kiyu. Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi pertempuran antara pendeta Tao Tua dan jiwa Tuhan surgawi tidak sekuat pertempuran antara pendeta Tao Tua dan jiwa Tuhan surgawi. Namun, setiap kali mereka berdua bentrok, kehampaan akan runtuh, dan kekuatan destruktif yang merembes keluar dari celah spasial akan cukup untuk membunuh seorang kultifator tingkat kaisar. Tebing Merah Darah Hancurkan Jiwa Guru surgawi menyatu dengan tebing merah darah yang tingginya ratusan meter dan memiliki kekuatan artefak suci. Dia mengendalikan tebing merah darah untuk memancarkan cahaya merah yang melesat ke arah Taoistua seperti tirai darah. Saat tirai darah mendekat, energi Taoistua itu melonjak dan mengalir ke Anulus Diok Sembilan Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Mengikuti tiga raungan naga yang memekakan telinga, tiga naga perusak dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu menghancurkan penghalang darah merah dan dengan kejam menghantam tebing merah darah. Kaca Tebing Merah Darah dipenuhi retakan setelah menerima serangan sembilan naga Giok Anulus. Kekuatan menakutkan dari sembilan naga Giok Anulus melewati tebing merah darah dan menabrak jiwa guru surgawi. Setelah menghancurkan tebing merah darah dan melukai jiwa guru surgawi dengan parah, Taoistua itu terus menggunakan kekuatan doppelgangernya untuk mengendalikan Anulus Giok Sembilan Naga. Pengapian Jiwa Jiwa guru surgawi juga membakar jiwanya untuk meningkatkan kekuatan tebing merah darah dan bertahan melawan serangan sembilan naga Giok Anulus. Bentrokan antara dua harta suci terus menghancurkan ruang di sekitar pemakaman surgawi. Bahkan Yechenfeng, Kiangu Kiyu, dan boneka iblis terpengaruh oleh gelombang kejut. Serangan mereka secara paksa dihentikan dan mereka dikirim terbang beberapa ribu meter jauhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!